Intro Halo salam sehat selalu tetap semangat ketemu lagi kita dalam Newsmaker Medkom.id Bersama saya Indra Molana Memang gaduh di tubuh Partai Demokrat ini masih terus bergulir dan berlangsung Setelah kubu KLB pimpinan Muldoko disebut telah melaporkan Kepengurusan ke Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenkum HAM Kini tinggal melihat bagaimana akhir kisru di partai yang membawa Susilo Bambang Yudhoyono Ini menjadi presiden selama dua periode Nah Newsmaker pekan lalu kita telah mewawancarai Andi Malarangeng dari kubu kepemimpinan AHI Terkait dengan topik ini Nah kali ini Newsmaker akan mewawancarai dan kami sudah bersama dengan M. Rahmat Jurubicara Partai Demokrat versi KLB Dali Serdang pimpinan Muldoko Pak Rahmat salam sehat apa kabar Salam sehat Mas Indra Alhamdulillah Oke terima kasih Pak Rahmat ya atas waktunya sebelumnya kini ingin menanyakan ini Pak Rahmat Soal kapan sebenarnya kubu KLB pimpinan Muldoko ini melaporkan ke pengurusan ke Kemenkum HAM Maksudnya begini waktu itu kan ada informasi akan datang ke Kemenkum HAM Wartawan menantikan kan lalu sempat diundur sehari Namun ketika keesokan harinya juga tidak terlihat mendatangi kantor Kemenkum HAM Tetapi kemudian tiba-tiba disebut bahwa sudah melaporkan ke pengurusan ke Kemenkum HAM dan Kemenkum HAM menerima Penjelasannya seperti apa Pak Rahmat waktu itu Pak Rahmat Ya jadi Mas Indra tidak ada pengunduran pelaporan ke Kemenkum HAM Jadi kita memang melaporkan sesuai dengan jadwal yang sudah kita tentukan Nah kalau kemudian beredar di media melapor ternyata tidak Itu kan berita-berita yang memang bersileweran ya di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah media Yang sesungguhnya pelaporan kita itu memang sudah dijadwalkan jauh-jauh hari, hari Senin kemarin Nah karena itu kami sebagai juru bicara Partai Demokrat secara resmi Menyampaikan rilis ke teman-teman media dan juga ada rekaman video ya Yang menyampaikan ke publik bahwa hari Senin kemarin Kita resmi mendaftarkan ke Kemenkum HAM hasil KEB di Deli Serdang Jadi bukan didaftarkan secara diam-diam Dan kalau kita simak menurut Bang Andi Malarang ini menyatakan bahwa Ya karena itu khawatir tidak bisa memperlihatkan pengurus-pengurus DPD yang notabene sebagai pemilik suara KLB Karena sebenarnya itu hanya klaim dan abal-abal begitu Ya itu kan cara Bang Andi Malarangeng mendegradasi agar opini publik itu turun ya Sebetulnya kan cara-cara itu kan tidak baik Kalau proses pendaftaran ke KUM HAM itu masing-masing kita kan berbeda cara Bagi kami yang penting adalah dokumen yang kita daftarkan itu sesuai dengan aspek legalitasnya Memiliki dasar-dasar yang kuat Lalu KUM HAM-nya juga tidak merasa ditekan-tekan ya Seperti menggeruduk dan dilakukan AHAI datang dengan 25 orang pengurus Begitu kan Nah itu kan cara-cara yang tidak baik Dan kita ingin memberikan pendidikan politik juga ke masyarakat Karena ini kan ajaran Pak SBY sebetulnya Jangan pernah kita menekan-nekan pemerintah Jadi tidak terbuka saja Ini terkesan kemarin yang kedatangan AHAI dan sejumlah pengurus Bahkan dari daerah itu datang ke KUM HAM terkesan seperti menggeruduk menurut Pak Rahman Ya kan datang dengan bus berpakaian seragam 25 orang gitu kan Padahal intinya kan hanya menyampaikan dokumen Nah kalau menyampaikan dokumen ke kementerian, ke pemerintah kan sebetulnya bisa 2-3 orang cukup Tidak perlu rame-rame kan Kecuali kalau kehadiran itu adalah untuk hearing Untuk berkonsultasi Dan juga tidak perlu rame-rame kan bisa diwakilkan misalnya 4-5 orang Jadi cara-cara seperti itu adalah cara-cara liar Dan yang tidak patut untuk dipertontonkan ke masyarakat Indonesia Tapi kalau misalnya sudut pertanyaannya, sudut pandangnya berbeda dengan pertanyaan seperti ini Apakah memang versi yang KLB Deliserdak ini tidak datang dengan para pengurusnya Karena memang pengurus-pengurus itu tidak ada sebenarnya Nah justru pendaftaran ke KUM HAM itu harus lengkap kan Salah satu kelengkapan itu adalah terbentuknya kepengurusan yang utuh Jadi orang-orangnya tetap ada ya Pak Rahmat ya Tentu, tentu, pasti Karena kepengurusan itu harus ada selengkap mungkin di tingkat pusat itu Lengkap dengan KTP-nya, lengkap dengan surat kesediaannya, lengkap dengan MPWP-nya Dan itulah yang kita laporkan ke KUM HAM Susunan Dewan Pengurus, Dewan Pimpinan Pusat yang lengkap Itu yang kita laporkan Oke, nah ini kalau kita menyikapi beberapa pernyataan juga Melalui Twitter yang kami kutip dari peberitaannya di media-media online yang lain Kita sebutkan bahwa seolah-olah ini tim dari kubu KLB ini Bahkan rencananya akan meminta tolong ahli IT untuk bisa menerobos Sistem informasi di KUM HAM Agar supaya bisa diloloskan Bagaimana tanggapan dari Pak Rahmat? Jadi kami melihatnya begini Sepertinya Pak SBY dan AHY bersama juru-juru bicara dan corong-corongnya ini Mulai kehilangan akal sehat Jadi memunculkan isu-isu hoak, isu-isu yang meresahkan masyarakat Kalau kita berpolitik santun dan politik cerdas ya Jangan suka menyebar hoak Jangan suka menyebar berita-berita yang tidak benar Jangan suka mengarang-ngarang Jangan suka membuat gaduh di tengah-tengah masyarakat Nah info-info seperti itu kan info-info yang tidak berdasar Info-info yang sengaja membuat gaduh Ada tuduhan dulu mengatakan bahwa pemerintah ini terlibat Faktanya setelah dikaji-kaji ternyata tidak Ada dulu infonya bahwa Pak Muldoko itu dituduh membeli partai Setelah diteliti-teliti ternyata tidak Ada juga tuduhan misalnya bahwa Pak Jokowi terlibat Ya kan? Nah kalau memang pemerintah dari awal terlibat Ya masa laporan kita ke polisi misalnya ditolak karena belum lengkap Ya kan? Jadi fakta-fakta di lapangan itu tidak menunjukkan sama sekali Bahwa ini ada campur tangan pihak lain Yang selama ini diberitakan oleh Pak SB dan AHY Seolah-olah ini ada campur tangan pihak eksternal Jadi isu-isu yang disampaikan itu isu-isu yang membuat gaduh Tapi kenyataannya dengan adanya Pak Muldoko itu bukankah itu Ada campur tangan pihak eksternal begitu Pak Rahmat Kalau menurut pernyataan dari versi kubu AHY ya Dalam hal ini mungkin Bang Andi melarang ya Itu kan bukti keterlibatan pihak eksternal Ya karena Bang Andi mengaburkan sejarah saja Partai Demokrat ini lahirnya Inti kelahiran dari Partai Demokrat ini kan partai terbuka Bahwa semua anak bangsa yang punya potensi Bisa masuk ke dalam Partai Demokrat secara instan gitu Dan itulah yang dilakukan oleh para pendiri tahun 2003 Ketika Pak SBY masuk ke partai Kan bukan kader Partai Demokrat waktu itu Dan itu pula yang dilakukan oleh Pak SBY Ketika beliau jadi Dewan Pembina dan menjadi Presiden Dan menjadi Ketua Umum Apa yang dilakukan? Banyak Bupati, Wali Kota, Gubernur Yang bukan berasal dari Partai Demokrat Tiba-tiba menjadi Dewan Pimpinan Ketua-ketua partai di Provinsi Ketua partai di Kebupaten Kota Mereka instan masuk ke dalam partai Dan itu tradisi di dalam Partai Demokrat Jadi ketika sekarang terjadi krisis kepemimpinan Di dalam Partai Demokrat Di mana Pak SBY dan AHI Tidak lagi dipercaya oleh kader Karena kemerosotan perolehan suara Di waktu Bilkada, di waktu Belek Kemudian kesewenang-wenangan yang terjadi Di dalam Partai Demokrat Maka kader dan pendiri-pendiri partai Ingin mencari putra-putra terbaik Dari bangsa ini Untuk diajak masuk ke dalam partai Demokrat Dan itulah yang dialami oleh Pak Muldoko Jadi bukan Pak Muldokonya yang aktif ya Pak Muldoko dalam posisi pasif Dalam konteks ini Dan diminta oleh kader Diminta oleh pendiri Yang mengajak pertama kali tertarik Dengan Pak Muldoko itu siapa sih Kira-kira Pak Rahmat Maksudnya dari internal Katakan lain kalau dari ini adalah dari internal ya Karena kan klaim ataupun tudingan Dari kubu AHI Bahwa yang sedang melakukan KLB Dan kemudian apa namanya Mengajak Pak Muldoko masuk ke dalam Demokrat Itu adalah kader-kader yang memang sudah tidak aktif Bahkan ada yang sudah keluar Begitu Pak Rahmat Ya itu sekali lagi Adalah narasi-narasi yang menyesatkan Yang faktanya tidak demikian Kan memang grup sebelah itu Hobinya, doyangnya membuat narasi-narasi yang Ngarang-ngarang Yang tidak berdasarkan fakta Jadi ini bermula dari kejadian banjir Yang terjadi di Kalimantan Pada tahun lalu Sekitar bulan Oktober Nah banyak kader-kader kita di Kalimantan Yang terkena dampak banjir Nah lalu dari pimpinan partai di pusat Senior-senior yang di pusat Ini memberikan bantuan Ke teman-teman kita yang terdapat banjir Nah dari DPP-nya sendiri ini kan uluran bantuannya kan lama Ada prosedur dan segala macam Sementara teman-teman di daerah itu kan sangat membutuhkan Lalu ada yang mengusulkan bagaimana kalau kita coba ke pemerintah Minta bantuan melalui tangannya KSP Pak Muldoko Lalu ketemu Begitu ketemu Pak Muldoko Tanpa pandang latar belakang partai politik Karena ini adalah terkait dengan warga negara Langsung menulurkan tangan bantuan Nah ini nyambung Dengan apa yang sudah difikirkan jauh hari oleh Senior-senior dalam Partai Demokrat Siapa ini maksudnya? Senior-senior siapa itu? Kalau kita lihat misalnya rekaman sejarah ya Rekaman digital Pak Pendiri Partai Demokrat di forum komunikasi pendiri Itu tahun 2015, bulan Maret Itu sudah meminta Pak SBY Untuk tidak lagi menjadi ketua umum Cukup menjadi di Dewan Pembina Partai Demokrat Itu ada rekaman digitalnya Lengkap kalau kita search di Google Nah ternyata itu ditolak oleh Pak SBY Dan Pak SBY tetap kukuh untuk pengen menjadi ketua umum Partai Demokrat Tahun berapa itu ya? 2015, bulan Maret Kalau Pak SBY menjadi ketua umum kan 2013 2013 kalau tidak salah ya 2013 itu KLB di Bali Pak SBY waktu pidatonya itu hanya mengantarkan sementara Sampai selesai pemilihan umum Oh pemilihan umum ya Iya, lalu di 2015 Semua kader berpikir ya Pak SBY akan legowo Akan lenser ke Prabon Duduk sebagai Dewan Pembina saja Tetapi kemudian faktanya malah Pak SBY Pak SBY punya gairah yang luar biasa untuk menjadi ketua umum Diambil lagi ketua umum Sementara para senior menginginkan Pak SBY Cukuplah menjadi Dewan Pembina Jadi bibit untuk penggantian kepemimpinan dalam tubuh Partai Demokrat ini sudah sejak lama terjadi Hanya mencari momentum kapan yang tepat gitu Jadi sejak 2016 itu maksudnya ya Sejak 2015 Oh 2015, oke ya Jadi 2020 ini kejadiannya sudah sangat luar biasa Jadi ada pungutan ke kader-kader Kemudian kewenangan kader dipungutin di bawah Tetapi kewenangannya dipotong Yang mau maju pilkada Enggak bisa maju Kalau maharnya terlalu kecil Ini kan menimbulkan kesenjangan Itu mahar itu diserahkan ke siapa? Ke DPP DPP itu kepada siapa? Ketua umum? Ya tentu Ada tim ya di DPP itu Yang disalurkan semuanya adalah ke ketua umum Itu merata di seluruh daerah Atau cuma di satu daerah saja? Kalau fakta-fakta Saksi-saksi fakta yang menyampaikan ke kita Itu merata Di seluruh daerah Terus yang dimaksud pungutan itu kayak apa Pak Rahmat? Pungutan Bukankah itu seperti Apa namanya Operasional misalnya Untuk artinya berlaku umum begitu? Tidak? Ya kalau operasional berlaku umum Kan ada tarifnya kan Tertulis ya jumlahnya berapa Kalau ini kan tidak tertulis Nah Nah ini yang menimbulkan kekecewaan bagi kader Kenapa? Karena tradisi seperti ini Tidak ada di dalam pari demokrat sebelumnya Ya kita jangan melihat Tradisi di tempat lain Tapi di dalam pari demokrat Tradisi seperti ini tidak ada sebelumnya Mulai ada itu tahun berapa? Pungutan Kemudian mahar untuk maju pilkada Di demokrat itu tahun berapa adanya Pak Rahmat? Ya sejak Pak SBI jadi ketua umum 2013 dong berarti? Pak SBI mulai ketua umum Yang berikutnya itu kan Pro Day 2015 ya Oke Sejak itu ya? Sebelumnya nggak ada ya sama sekali ya? Sebelumnya nggak ada sama sekali Oke Baik Nah itu kan bibit kekecewaan Tapi kemudian pertanyaan selanjutnya adalah Kenapa Pak Muldoko Yang diajak bertemu Dan yang disebutkan ngopi-ngopi saja itu Kan Pak Muldoko sempat ngomong itu hanya ngopi-ngopi Tapi ternyata kan akhirnya menjadi ketua umum juga Untuk di versi KLB Ya Para senior ini kan berbagi informasi ya Ke Pak Muldoko Salah satunya Yang sebelumnya tentu ke Pak Muldoko Sebagai yang dituakan di dalam Partai Demokrat Tetapi juga berbagi informasi ke Pak Muldoko Bahwa saat ini di dalam Partai Demokrat itu Sedang terjadi yang namanya Pembangunan tirani Bergeser Lahirnya Demokrat Yang tujuannya untuk menjadi pionir Pembangunan demokrasi di Indonesia Itu bergeser Dalam prakteknya menjadi partai tirani Menjadi partai yang penguasa tunggalnya ada di tangan SBY Nah ini bahaya buat pembangunan demokrasi di Indonesia Yang rakyat Indonesia tidak tahu Rakyat Indonesia tahunya adalah Pak SBY adalah seorang Demokrat Yang sangat demokratis Lalu ada partainya yang juga demokratis Begitu kan Tetapi praktek di dalam ternyata adalah Dibangunnya kekuasaan tunggal di tangan SBY Lalu ada tirani Apa gara-gara sosok AHY menjadi ketua umum Kemudian ini menjadi pembenar Bahwa itu disebut tirani Pak Rahman Bukan hanya sosok AHY Tetapi di anggaran dasar 2020 Produksi di luar Kongres itu Ada pasal 17 Yang membuat majelis tinggi Dan kekuasaan majelis tinggi Nah kekuasaan majelis tinggi itu ada di tangan SBY Jadi ketua majelis tingginya SBY Wakil ketua majelis tingginya adalah ketua umum AHY Lalu ketua umumnya adalah AHY Wakil ketua umumnya adalah IBAS Lalu ketua fraksinya adalah IBAS Dan wakil ketua banggar utusan fraksi demokrat di DPR RI Adalah IBAS juga Apa yang terjadi? Ketika Pak SBY berhalangan sebagai ketua majelis tinggi Maka pejabat majelis tingginya adalah AHY Ketika AHY berhalangan Maka pejabat ketua umum ditentukan oleh ketua majelis tinggi Itu PSB yang menentukan Ya pasti IBAS Jadi ini berputar Satu keluarga begitu maksudnya Satu keluarga yang dibuat sedemikian rupa dan dikunci melalui ADRT 2020 Tapi pembahasan ADRT 2020 ini kan melalui Kongres juga sebenarnya Pak Rahman Tidak dibahas dalam Kongres Oh tidak dibahas? Jadi ADRT itu sama sekali tidak dibahas dalam Kongres Dibuat di luar Kongres lalu didaftarkan ke kumahan diam-diam Ini pengakuan dari saksi-saksi fakta yang hadir dalam Kongres Yang kita impun dan kita recording Jadi ada dugaan bahwa ada manipulasi ADRT 2020 yang dilakukan oleh Oknum tertentu Dan ini ada unsur pidananya Dan bertentangan dengan undang-undang Sebentar Pak Rahman Itu dilaporkan tidak dibahas Dan kemudian dibikin diam-diam Dilaporkan diam-diam ke Kemenkumham Pertanyaannya adalah Apakah itu tidak dibahas di Kongres Atau yang tidak setuju itu tidak hadir di Kongres? Sama sekali tidak dibahas di Kongres Sama sekali tidak dibahas di Kongres Itu Pak Rahman mengetahui sendiri Atau ada laporan-laporan yang masih di internal? Pak Rahman waktu ini kalau tidak salah Sudah berada di luar Demokrat sebenarnya ya Pak Rahmat ya? Tidak aktif di dalam kepengurusan Pak Rahmat Tapi masih punya anggota ya, kantor anggota ya? Ya, dan Staff di kantor Demokrat itu kan masih staff yang lama semua Jadi informasinya kan tetap jalan juga Oke, jadi intinya ada ADRT di Kongres Yang apa namanya 2019 ya? Eh 2020 ya? 2020 Jakarta Yang menentukan AHY sebagai Ketum waktu itu Ada ADRT yang dibuat diam-diam Yang kemudian dinilai itu sifatnya sangat tirani ya Pak Rahmat ya? Ya Oke, nah tetapi ada pertanyaan begini juga Ketika kita wawancara dengan Pak Marzuki Salah satu yang disampaikan adalah Masa memilih ketua umum dengan survei? Gitu kan? Ini kan bukan memilih calon presiden Tapi memilih ketua umum Kemudian tidak masuk akal menurut Pak Marzuki Tetapi kemudian dijawab oleh Andi Malarangeng Di wawancara newsmaker kami juga sebelumnya Yang menyebutkan bahwa Justru memilih ketua umum itu harus dengan survei Karena dengan adanya tokoh Maka akan ada unsur hotel effect Yaitu efek ekor jas Dimana tokoh itu punya survei tinggi Maka partainya ikut terangkat Nah pertanyaannya sekarang adalah Ketika itu disebutkan Pak Muldoko Sebagai ketua umum Apakah mampu mengangkat Popularitas dari Partai Demokrat? Karena kalau menurut Bang Andi Malarangeng Yang disampaikan persis minggu yang lalu Dalam diskusi newsmaker juga Surveinya cuma 0, begitu Pak Rahmat Jadi begini Pertama Alasan menjadikan ketua umum Dasarkan hasil survei Ini kan cuma alat legitimasi Untuk menggolkan AHY menjadi ketua umum Dijadikan alat legitimasi Faktanya surveinya AHY kan sangat rendah Oh tidak jadi gubernur Di DKI saja kalah jadi gubernur Nah kalau kemudian ada pun hasil surveinya Dan ada hasilnya Perlu diselidiki dulu Ini surveinya pesanan atau tidak Atau alami gitu kan Nah itu satu Yang kedua Untuk Tujuan untuk survei Agar elektabilitas partai naik Mari kita lihat data real Perolehan suara Partai Demokrat Ketika ketua umumnya adalah Almarhum Pak Adi Utomo Perluan suara Partai Demokrat itu 20,4% Ketika Partai Demokrat diambil Alih oleh Pak SBE Yang waktu itu dia juga sebagai presiden Maka perluan suara Partai Demokrat Hanya 10,19% Iya kan Lalu Partai Demokrat dikeroyok Ya dikeroyok dalam tanda kutip Pak SBE ketua umumnya Lalu ada IBAS disitu sekjennya Ada Ada kemudian AHY disitu di Kogasma Gitu kan Dikeroyok rame-rame Maka perluan suara hanya 7,7% Ketika ini makin banyak dikuasai oleh Cikeas Gitu maksudnya ya Pak Rahman Ketika ditangani oleh full Full keluarga Cikeas Malah perolehan suara Partai Demokrat Makin menurun Jadi Apa yang disampaikan oleh Bang Andi Bahwa dengan survei untuk menaikkan elektabilitas Itu tidak terbukti Faktanya di lapangan Jadi Alasan survei untuk Memilih ketua umum Adalah hanya legitimasi Untuk menjadikan HAY Sebagai ketua umum Di dalam Partai Demokrat Nah Mari kita lihat juga Yang sebelumnya Partai Demokrat pertama kali Dipimpin oleh Profesor Subur Budi Santoso Profesor Subur kalau disufi rendah sekali Tapi Profesor Subur Berhasil membangun komunikasi internal Sehingga partai Pada pemilu 2004 Itu mempunyai suara 7,45% Lalu Pak Adi Utomo Juga kalau disurvei Nasional rendah juga Tetapi Pak Adi Utomo Makin berhasil membangun komunikasi internal Di antara kader Terbangunnya komunikasi Dari bawah sampai ke pusat Maka Pak Adi Utomo Berhasil membangun Perluan suara partai 20,4% Tapi bukankah itu Pak Rahmat Akibat efek ekor jas Dari figur SBY justru Yang disebut Jaman Pak Subur Dan jaman Pak Adi Utomo Sebesarnya kan simbiosis mutualistis kan Ketika Pak SBY Keluar Atau dipecat dari Mengko Polkam Lalu menjadi Calon di Partai Demokrat Kan tidak ada orang yang kenal Dengan Pak SBY Ini kan kerja tim Yang membranding Pak SBY Sehingga bisa dikenal oleh masyarakat Iya kan Lalu ketika Pak SBY jadi presiden Perluan pertama Perluan kedua Juga bukan kerja Pak SBY sendiri Ini adalah kerja tim juga Bagaimana meyakinkan masyarakat Sampai ke pulau-pulau daerah Nah buktinya ketika Pak SBY bekerja sendiri Ketika dia memimpin Partai Demokrat Nah ini tidak perlu Yang seorang Partai Demokrat Kan tidak Semakin ditangani full CKS tadi Menurut Anda semakin menurun tadi ya Menurun Nah kenapa menurun Kalau memang SBY menjadi magnet elektoral Jadi faktanya adalah Magnet elektoral di dalam Partai Demokrat Ini tidak ditentukan oleh satu dua orang Tetapi oleh kerja tim Nah ketika SBY hadir sebagai Sebagai apa Sebagai sosok tunggal di dalam Partai Demokrat Ternyata beliau sendiri gagal Menjadi magnet elektoral Untuk perulian seorang partai Jadi sekali lagi Kita berpikir bahwa Kehadiran Pak Muldoko Adalah untuk merekat Ya merekat kekuatan internal Kan apabila kekuatan internal ini bisa direkat Makanya kita punya Apa punya pikiran yang sangat optimis Perulian seorang partai Demokrat Ini bisa naik kembali Kepertanyaan masyarakat ke partai Bisa tumbuh kembali Oke baik Nah Pak Rahmat Pertanyaan selanjutnya adalah Bagaimana dengan sosok Muldoko Kalau disebut itu Surveinya hanya 0, sekian persen Menurut Bang Andi Malarange Apakah justru mampu mengangkat Partai Demokrat Atau karena Untuk mengambil alih saja Karena mungkin saja Dikaitkan dengan Jabatannya di KSP Ada pernyataan seperti ini Menurut Bang Andi Ketika saya tanyakan yang sama Kenapa selalu menyebut KSP Muldoko KSP Muldoko Apakah mau menghubungkan Jawabannya adalah begini Apakah mungkin Pak Muldoko itu Jika bukan KSP Akan dipilih Oleh mereka Oleh para pengkhianat itu Tanggapan Andi seperti apa Jadi Pertama Untuk memimpin partai Faktanya Itu tidak ada Korelasi langsung Dengan hasil survei Gitu Kalau Pak SB Surveinya kan sangat tinggi Ketika memimpin partai Justru anjlok ke bawah Ya kan Perulihan partai Suara partai Malah rendah sekali Nah Ketika Pak Adi Utomo Dengan Profesor Subur Hasil surveinya rendah Tapi perulihan suara partai Ini sangat tinggi Jadi hipotesisnya Jadi hipotesisnya Bang Andi itu Salah besar Tidak bisa hasil survei Menentukan Seseorang berhasil Menjadi ketua umum Oke Itu pertama Yang kedua Kenapa Pak Muldoko Ya kan Karena Pak Muldoko Pertama Dalam rekodnya Di pasukan Itu memiliki hubungan Perekat yang sangat erat Dengan pasukan Di tingkat bawah Paling bawah Di tingkat prajurit Paling bawah Itu punya hubungan Emosional Perekat yang luar biasa Nah Keahlian Pak Muldoko Berkomunikasi Sampai elit Bukan elit Sampai yang paling bawah Itu sangat dibutuhkan Di dalam Partai Demokrat Untuk saat ini Ketika Partai Demokrat Saat ini Terjadinya krisis kepemimpinan Dimana DPD Itu sangat sulit Berkomunikasi Dengan ketua umumnya AHY Katanya ada grup Grup WhatsApp sendiri Yang sangat koordinatif Menurut DPC Yang kami wawancarai Kami juga pernah Mewawancarai Beberapa DPD Sorry Beberapa DPD ya Itu ada grup Grup WhatsApp Yang solid Yang selalu disapa Oleh Ketua Umum AHY Setiap saat Pak Rahman Ya itu kan katanya Faktaril di lapangan Ketika AHY Pergi ke daerah Sangat sulit Ditemui oleh Ketua DPC Karena protokolernya Melebihi Protokoler presiden Oh begitu ya Iya kan Nah satu Yang kedua Yang namanya Kongko-kongko Di daerah Ngumpul Dengan DPD Ngopi-ngopi Itu gak ada Dalam rumusnya AHY Iya kan Jadi hadir ke daerah Acara Kemudian masuk kamar Udah gak boleh lagi diganggu Itu melebihi protokol presiden Padahal belum jadi presiden Tapi waktu Pak SB Seperti apa Jadi ketua Umum Apakah juga melakukan seperti itu? Ya inilah yang ditiru oleh AHY Akibat inilah makanya Terputusnya komunikasi Vertikal Ya di Dalam tubuh Partai Demokrat Beda dengan Tradisi yang dilakukan oleh Prof Subur Oleh Pak Hadi Utomo Oleh Anas Suba Ninggrum Ketiga tokoh ini Itu mencair dengan kader Paling bawah Maksudnya ini priayi begitu ya? Ya Bukan hanya priayi Jadi Membangun Apa Ya memang tidak bisa Membangun komunikasi Vertikal dengan lapisan Paling bawah Gak bisa sama sekali Apalagi ditambah dengan Gaya hidupnya AHY Yang mewah kan? Nah itu menjadi jurang Pemisah Antara seorang Ketua Umum Dengan kadernya Di tingkat bawah Jadi itu Semua daerah Merasakan itu Atau hanya Satu dua tiga daerah saja? Semua daerah Kalau jujur Ke DPC-DPC Dan DPD itu ya Lihat aja nanti Setelah SK Kumham Diterima oleh Pak Muldoko ya Itu akan Terjadi Apa Bedol desa Oh Kalau udah ada SK Rata-rata begitu Biasanya Jadi bukan karena Setuju dengan Atau tidak setuju dengan AHY Kalau misalnya SK itu Jadi ke Pak Muldoko ya Bedol desanya akan terjadi Dan diam-diam Sekarang udah mulai Bedol desa Oh iya Daerah mana saja Contohnya misalnya Pak Rahman? Nah kalau kita buka Mas Indra Oh iya Nanti di sebelah sana Ngancam dan Pecat-pecat kan Oh Nah gaya-gaya pecat Itu kan gaya-gaya Autoriter itu Iya kan Tidak melewati Proses Memanggil Ditanya Ada pembelaan Kalau cara-cara demokratis Dulu yang disampaikan Pak SBI Begitu Tetapi kemudian Dalam prakteknya sekarang Adalah Autoriter kan Jadi apa yang disampaikan Tidak sesuai dengan Apa yang diamalkan Kira-kira begitulah Oke Tadi sempat disinggung SK Kemenkumhan akan turun Ke Pak Muldoko Apa yang membuat Yakin Anda Pak Rahmat Sehingga publik akhirnya Oh bener juga Atau oh gak mungkin nih Yang bisa dijelaskan oleh Pak Rahmat Kira-kira Membuat yakin Bahwa Kubu KLB Deli Serdang Pimpinan Muldoko Ini akan mendapat Pengakuan sebagai Demokrat yang sah Dari Kementerian Hukum Danam Apa yang membuat Anda yakin Ya Pertama Anggaran dasar Anggaran rumah tangga Pada Demokrat 2020 Isinya itu Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Dan bertentangan dengan Undang-Undang Partai Politik Apa pertentangannya Ada tiga Yang pertama Anggaran dasar 2020 itu Kekuasaan tertinggi Tidak di tangan anggota Tapi di tangan PASBE Menurut Undang-Undang Partai Politik Kekuasaan tertinggi Harus di tangan anggota Yang kedua Yang bertentangan adalah Anggaran dasar Partai Politik itu Menurut Undang-Undang Partai Politik Harus dilahirkan Harus dibuat Di forum tertinggi partai Yaitu Kongres Kalau di Partai Demokrat Dan itu tidak ada Anggaran dasar itu dibuat Di luar Kongres Bertentangan Yang ketiga Yang bertentangan Mahkamah Partai Menurut Undang-Undang Mahkamah Partai itu Keputusannya adalah Final Di internal Nah di Anggaran dasar Partai Demokrat Mahkamah Partai itu Berada di bawah Majelis Tinggi Keputusan finalnya ada di tangan Majelis Tinggi Yang artinya kembali ke Pak SBY lagi Begitu maksudnya Jadi ketika anggaran dasar 2000 tangan dengan Undang-Undang Maka dia gugur sendirinya Demi Undang-Undang Walaupun sudah Di SK-kan oleh Kumham Tetapi dalam hukum Hukum tata negara kita Hukum Tata negara kita di Indonesia Ada yang namanya Azaz kontrasius aktus Nah ini bisa Bekumen Kumham Apa azaz kontrasius aktus itu Itu Pejabat yang berwenang Dapat mencabut keputusannya Apabila keputusan Ternyata bertentangan Dengan Undang-Undang Gitu Oke jadi kekuatannya Adalah bahwa Ada ART Yang di 2020 Bertentangan dengan UUD 45 Dan Undang-Undang Parpol Dengan tiga faktor tadi Sementara Kemen Kumham Sebagai pejabat yang berwenang Punya yang disebutkan Tadi kontrario aktus Begitu maksudnya Ya Kontrario aktus Itu Tanpa diminta Tanpa diminta Oleh siapapun Kemeng Kumham Wajib mencabut itu Karena bertentangan Dengan Undang-Undang Oke 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 Ya dan ini memang Kalau kita lihat Di beberapa pemberitaan Hari ini ya Kita berbincang Di hari Kamis ini Itu kan ada Apa namanya Pernyataan Bagaimana Kalau memang Peraturan perundangannya Sesuai dengan Perundangan Seperti yang Apa Yang diajukan KLB ini Sesuai dengan Peraturan perundangan Itu Ada pernyataan-pernyataan Seperti itu sih memang Tanggapan itu Pak Rahmat Seperti apa itu Iya Memang Kita Memiliki Dasar yang kuat Ya Mas Imra Kita optimis Bahwa yang kita Lakukan Di KLB Deliserdang Ini sesuai Dengan peraturan Perundangan Karena Sebelum KLB Kan kita konsultasi Juga dulu Ke ahli-ahli hukum Tata negara Ini ada percayaan Seperti ini Dari Pak Yasono Lawli Kalau KLB Deliserdang Sesuai hukum Bagaimana Aku ambil Keputusan Bagaimana Pak Rahmat Ini Tanda-tanda yang Baik buat Kubu KLB Bukan ini Karena itu Kita mendukung Pemerintah Dari awal Untuk berlaku Adil Transparan Disampaikan Ke publik Pemerintah kita Membuat keputusan Tidak perlu ragu-ragu Walaupun Itu bertentangan Dengan keinginannya SBE dan AHY Gitu Mari kita lihat Secara garis lurus Saja Menurut aturan Perundang-undangan Di negara kita Seperti apa Itu aja yang diputus Oke Oke baik Pak Rahmat Saya sampai di akhir Pertanyaan Tapi menurut saya Ini penting Untuk saya tanyakan Kepada Pak Rahmat Kalau di kubu KLB Ini kan kita lihat Ada Pak Marzuki Ada Pak Joni Kemudian Ya disini sekarang Kemudian ada Pak Rahmat Beberapa pihak nih Termasuk dari Kubu AHY Ini menilai bahwa Ini kan orang-orang Yang sakit hati Dengan kepemimpinan Pak SBY Apa kemudian Diturunkan kepada Waktu kepemimpinan AHY Contohnya misalnya Pak Rahmat inilah Apakah ini Bagian dari Tanda kutip ya Pak Rahmat Balas dendam Atau jawaban Dari lembar-lembar Selanjutnya Anas Urbaningrum Yang pernah disampaikan Pada beberapa tahun yang lalu Ketika Anas Urbaningrum Itu diturunkan dari Jabatannya sebagai Ketua Umum Dan kemudian dikasuskan Dalam masalah hukum Pak Rahmat Yang bergabung Di KLB Deli Serdang Ini kan semua Kelompok ya Kecuali kelompok CKS Yang kelompok Yang bergabung Di Deli Serdang Ini adalah Pejuang-pejuang demokrasi Yang dulu Punya Saham besar Di dalam Pembangunan demokrasi Di dalam tubuh Partai Demokrat Dan kelompok ini Kemudian kecewa Dengan cara Pak SBY Yang menggiring Partai Demokrat Ke arah dinasti Dan otokrasi Yang menggiring Partai Demokrat Ke keluarga Itu Kita ingatkan Kepada SBY Pak ini salah Pembangunan Demokrasi Dalam Partai Demokrat Tidak menjurus Kepada kekeluargaan Tidak menjurus Kepada otokrasi Tidak menjurus Kepada otoriter Gitu Kita ingatkan Pak SBY Sebelum KLB Pun Diingatkan Kepada Pak SBY Tapi kan Ruang Ulikan itu kan Tertutup Ya kan Tertutup Pak SBY kan Tutup telinga Pakai kecamata kuda Gitu Jadi ini bukan Barisan sakit hati Ini adalah Barisan Pejuang Demokrasi Untuk Pembangunan Demokrasi kita Di Indonesia Jadi masyarakat Kita harus melihat Bahwa yang terjadi Dalam Partai Demokrat Sekarang Adalah Menjurus Kewenangan tunggal Kepada satu orang Dan itu Merusak demokrasi Inilah yang kita Perjuangkan sebetulnya Dulu waktu reformasi Itu yang dilawan Sekarang oleh Pihak KUBU KLB Begitu ya Pak Ramad Itu yang kita lawan Bukan Benar sama sekali Ada barisan Yang namanya Barisan sakit hati Sakit hati Iya Ketika Pak SBY Mengkhianati Demokrasi di Indonesia Jadi banyak rakyat Yang Yang Tidak menyadari Atau yang tertipu Dalam tanda kutip Dari cara-cara Pak SBY Oke Baik Pak Ramad Jurubicara Partai Demokrat Versi KLB Deli Serdang Pimpinan Muldoko Kamu ucapkan terima kasih Atas waktunya Bersama kami Di Newsmaker Medcom.id Kali ini Kita lihat nanti ke depan Seperti apa Keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM Terima kasih sekali lagi Atas waktunya Pak Ramad Salam sehat selalu Tetap semangat Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ya itulah diskusi kami Di Newsmaker Medcom.id Saksikan terus Newsmaker Medcom.id Setiap pukul 17 Waktu Indonesia Barat Di hari Sabtu Saya Indra Molang Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih